Intro Pak Ganjar, Pak Mahfud selamat malam mungkin gak keliatan soalnya saya di belakang kamera yang di depan Bapak perkenalkan saya Gi dari era.id izin bertanya tadi di segmen terakhir Pak Mahfud sempat menyinggung soal pertanyaan Mas Gibran terkait karbon karbon storage itu yang disebut bahwa itu adalah tema debat keempat apakah ini akan menjadi catatan untuk KPU dari Pak Mahfud sendiri untuk ke depannya mungkin jangan sampai ada pertanyaan di luar dari tema dan yang satu lagi kok tiba-tiba bajunya berubah Pak pakai baju warna pink itu alasannya apa ya Pak terima kasih boleh langsung dijawab Pak soal apa namanya karbon capture itu memang kita udah buat catatan agak luas tapi nanti pada tanggal 21 jadi ditanyakan tadi tidak relevan oleh sebab itu itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan pada pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia tadi saya tetap ikut aturan termasuk tidak boleh meninggalkan podium itu kan aturan kalau saya mau bisa sambil nari-nari di depan tapi oke lah itu kalau KPU kan ya begitu-gitu yang tidak bertindak juga tidak apa-apa cuma itu apa lagi kenapa tadi ganti baju Pak ada apa dibalik baju ini kalau ganti baju Pak ganjarnya yang jelaskan kenapa ganti baju ini ada warna pink dan ungu iya ini hari ibu dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya dipakai ibu-ibu ada ungu dan pink karena kami hari ini mengatakan I love you ibu I love you ibu oke terakhir teman-teman media baik dari sebelah situ silahkan mas ya boleh maju mas oke perkenalkan mas Kenjar Pak Mahfud saya Ibnu dari kantor berita Bloomberg Technos Indonesia saya ingin menanyakan tiga poin pertama ini mungkin di debat tadi yang menjadi hal membuat PD Pak Mahfud itu di dalam tema apa yang membuat puas Pak Mahfud di dalam tadi tema apa ya spesifik itu pertama dan kedua saya mau minta tanggapannya mungkin setelah debat ini mungkin ke depan ada mungkin ke depan ada optimistis untuk menaikkan elektabilitas dan yang ketiga terakhir terakhir Pak terakhir nih tanggapannya mungkin belakangan Paslon 03 ngomong soal tidak semua etik terima kasih silahkan bagi saya sama aja tuh mulai dari 1 sampai 5 saya PD saja karena itu satu paket yang disiapkan di kepala saya meskipun tidak secara khusus sambil baca koran sambil apa lihat TV gitu itu sudah dipasang di kepala jadi saya PD semuanya untuk itu tapi yang paling saya seneng itu adalah segmen terakhir kelima karena saya konkret menyampaikannya yang akan kita lakukan untuk mencapai 7 persen pertumbuhan itu lebih konkret ada 21 agenda dan itu adalah janji terbuka sehingga nanti harus diusahakan untuk dilaksanakan kalau jadi dan kalau tidak bisa dilaksanakan karena apa rakyat tahu alasannya oh ini kesulitannya ini kesulitannya ini dan seterusnya itu aja kalau soal apa tadi etik etik politik akhir-akhir ini Paslon 03 sering bicara yang nomor 2 tadi apa ya sudah ya tadi baru satu berarti ya ya tadi mas tanggapannya yang soal ini PD bakal menaikkan elektabilitas gak dari debat ini sama tadi satu lagi terakhir yang tanggapan soal pasangan Paslon 2 tanggapannya soal endasmu etik itu terima kasih oh gitu kalau menaikkan elektabilitas itu ya sudah optimisme kami bahkan sudah merupakan keyakinan elektabilitas ini akan terus apa bergerak dari yang ada karena survei itu setiap hari bisa berubah dan itu tergantung pada perkembangan situasi sampai pada hari terakhir soal istilah endasmu etik itu tidak ada di tempat kami jadi saya tidak tahu baik Pak Ganjar ingin menambahkan apa secukup cukup baik cukup teman-teman media baik terima kasih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD terima kasih selamat menikmati selamat menikmati